Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke di video kali ini saya mau bahas lagi EX fund ya atau AX fund ya yang scam Kemarin juga sudah saya bahas videonya Dan ya saya kasih sedikit tips atau solusi Untuk para korban EX fund tersebut gitu ya Dan scam setelah melakukan acara Ya seperti biasa lah Investasi bodong money game scam uponji itu selalu scam Kalau sudah ngadain acara gitu ya Biasanya di hotel Nah jadi untuk kalian ya Untuk kalian orang awam jangan sampai terjerumus lagi gitu Dan DX fund tersebut Dan banyak ya kemarin aplikasi-aplikasi yang scam Itu sekali lagi review saya terbukti Kenapa ya karena kerjaan saya Membongkar investasi bodong money game scam uponji Nge-review aplikasinya Dan membagikannya ke teman-teman semua Khususnya orang awam Supaya tidak terjerumus gitu Beda dengan youtuber-youtuber ponji lainnya gitu ya Yang dengan tanpa nurani Demi konten Nyebarin investasi bodong scam uponji Dan mungkin di salah satunya ada yang Menjadi endorsernya juga dibayar gitu oleh pihak aplikasinya Ya sudah Kalau di kalangan youtuber itu sudah Rahasia umum lah Sudah pada tahu gitu ya Platform aplikasi investasi bodong Kadang suka nge-endorse youtuber-youtuber ponji gitu Dan biasanya mereka mengisi Bayarannya itu dengan cara Mengisi ulang saldo di aplikasinya Nah seolah-olah si youtuber itu yang deposit pedal Diisiin sama si komplotan penipu yang punya aplikasinya Nanti bikin video withdrawal aja gitu kan Wah percaya yang nonton Biasanya gitu Nah untuk orang awam juga Untuk pemain ponji juga Kalian kok begonya tetap aja gitu ya Dungunya tetap aja Kan udah banyak tuh Investasi bodong Sponji ya Yang sudah ngadain acara Kabur Kok masih percaya Malah ada yang deposit gede-gedean lagi Saya cek di grup telegramnya Aduh ya Biasanya kan Orang belajar dari pengalaman Nah ini Yang modal seperti itu Itu belajar atau apa ya Yang Kena tipu lagi Kena tipu lagi Kena scam lagi Scam lagi Scam itu artinya penipuan teman-teman Kayak udah kopong aja gitu otaknya Gak bisa mikir Nah disini teman-teman Saya mau Reaction lah ya Di video saya yang ini nih teman-teman ya Bentar saya screen record aja disini Oke bentar Tunggu sebentar Nah ini teman-teman ya Nah di video saya yang ini Aplikasi iXpand Mengadakan seminar di Hotel Haris Jakarta Awas gejala scam Sudah saya Kasih warning Hati-hati Hati-hati IXpand itu Ngadain acara pertama di Jakarta Dan saya lihat terlaksana Ada yang di interview juga Ditanya-tanya sama presenternya gitu Yang cewek itu Dan gak tau tuh Kalau yang di Bandung terlaksana atau enggak gitu Atau sebelum terlaksana udah kabur duluan gitu ya Yang tau silahkan komen di kolom komentar Nah di video ini Ya Saya malah dibully teman-teman ya Biasa Saya kan udah biasa Nerima bulian dari penikmat investasi bodong Yang ngebully saya kok Yang ngebully saya juga tau lah Jenis-jenis orangnya kayak gimana Ya para penikmat investasi bodong gitu Jadi Sampai sekarang saya gak pernah berhenti tuh ya Malah mental saya semakin kuat Kenapa? Ya karena saya benar Ya Di jalur yang benar Mengingatkan orang-orang Khususnya orang awam Supaya tidak terjerumus di investasi bodong Money games Dan ujung-ujungnya Video-video saya selalu terbukti teman-teman ya Oke disini ada yang menarik Disini saya Sudah sematkan yang paling atas teman-teman ya Ada disini Namanya Sartono Anwar Nah ini nih Disini Di dalamnya nanti ada yang nantangin saya Seperti menantang saya Oh taruhan yuk 100 juta Kalau AXPan gak scam Gitu kan Ya menurut dia gak scam Gak bakalan scam Tapi kan sekarang terbukti ya Jadi harusnya saya menang dong Nah disini Sartono Anwar ya Oke Yang Ini ajalah Yang lainnya jangan Ini yang paling menarik nih ya Nah disini Sartono Anwar ini Ya mungkin sebutannya Bisa Sar Bisa Tono Bisa An Bisa War Atau Sartono Anwar gitu Disini setelah selesai seminar Pun lancar Karena AXPan Legalitas jelas Nib akurat Semakin di fitnah Pasti AXPan berkembang besar Di masa depan Dia bilang ada Nib Nomor induk berusaha Wah Saya tuh sering bahas Aplikasi model gini ya Banyak Ya Yang Yang memperlihatkan Nib NPWP Terus Tanda daftar PS Ecom Info Contoh Xtoko Konsor Wah Terdaftar di PS Ecom Info Padahal itu cuma tanda daftar Sekarang kemana Xtoko Konsor Dulu yang punya NPWP NL hijau Kantornya ada Di Pekan Baru Kalau gak salah Kemana sekarang Please jangan bego lah Gitu ya Aduh Ini gak tau orang awam Atau memang dia leader ponzi Gitu ya Kalau orang awam sih Gak mungkin Gak mungkin Sebegitu Membela aplikasinya Gitu Malah kebanyakan Orang awam itu Gak pernah Komen Gitu ya Dan Dan saya paham benar Mana komen Pemain ponzi Mana komen Orang awam Gitu Saya paham Ya Karena kan Bukan kali ini Teman-teman ya Saya sudah hampir Ya 2 tahun Mau 3 tahunan lah ya Membongkar investasi bodong Seperti ini Jadi Ya sama aja Kayak gitu Aplikasinya Ya Ya kayak gitu Ponzi Gitu teman-teman ya Jadi sudah Paham gitu Dari segi aplikasinya Tampilan aplikasinya Skemanya Terus yang komen-komen Di video saya Sudah paham gitu Nah disini menarik nih Ya Nah saya sudah Balas disini Saya Saya usahakan Pasti selalu membalas Kenapa Tujuan saya Membalas para Leader ponzi Pemember-member Investasi bodong Seperti ini Kenapa Youtube Channel Youtube Saya ini kan rumah saya Kalau ada kotoran Ya saya bersihkan dong Gitu Supaya apa Supaya orang awam itu Oke lah gini Orang-orang Nonton Youtube Itu pasti di skip Gitu ya Pasti di skip Dan orang-orang Tertuju ke Komentar Dan Tujuan saya itu Membersihkan Komentar-komentar Kotoran Kayak gini Para member ponzi Gitu ya Para pemain ponzi Jadi Tujuannya tetap Untuk orang awam Supaya mendapatkan Informasi Ya Supaya menyimak Videonya Ketimbang melihat Komentarnya Gitu Silahkan saja Cek video-video saya Yang membongkar Investasi bodong Selalu ada yang membela Ya Bahkan Ada yang Mengancam akan Meriport channel saya Ya Buktinya sampai Detik ini Saya bikin video Channel saya masih ada Gitu ya Terus disini Sartono lagi nih Kita lihat aja Disini ya Kita lihat aja Katanya ya Sartono ini Kedepannya AX Fan Pasti semakin besar Karena tidak ada Yang merasa Ditipu bang Sekarang Ada yang merasa Ditipu gak Ya balas tuh Sartono gitu Siapa tau dia Mau ganti rugi Kerugian kalian Gitu ya Nah Yang menarik Teman-teman disini Musik viral Kirain Mucik ya Kalau Mucik viral Itu Nama akun Youtube Mucik viral Pasti teman saya tau tuh Bang Elang Ilham Kinan Pasti tau tuh Yang akun Youtube Mucik Yang nulis musiknya Pake C Mucik Itu member Edphone Nah kalau teman-teman Saya nonton Pasti Pasti inget lah Gitu ya Disini Si musik viral ini Berani taruhan 100 juta Gimana Kalau gak Skam Ini rancu banget Nulis Nulis Nulisnya juga Nulisnya juga Mungkin Maksudnya gini Berani taruhan 100 juta Gimana Ke saya Tujuannya kan Nyolek saya tuh Namanya Kalau gak Skam Ngakak gitu ya Udah modus lama Itu Ya Trik lama Nah si musik viral ini Berani taruhan gak 100 juta Gimana Kalau gak Skam Iqvan Ini Ini berarti Dia ngajak saya Taruhan 100 juta Tapi dia sendiri Gak mau bertaruh Gitu Buktinya gak ada Komennya lagi Gitu ya Biasanya kan Yang ngajak taruhan Misal Dia Ngajak saya Taruhan 100 juta Dia harusnya punya Nominal yang sama 100 juta Gitu ya Padahal Saya gak nuntut Kalau saya Kalau Ixvan Ini Gak skam Ya mungkin Saya nanti Transfer ke dia 100 juta Tapi kalau skam Ixvan Mungkin gak 100 juta Cukup Seribu aja Transfer ke saya Gitu Buat Bayar parkir Canda teman-teman ya Harusnya Dia punya 100 juta Saya punya 100 juta Gitu kan Kalau sekarang Sudah kebukti skam Kemana nih Ya Lumayan tuh 100 juta Tadinya Kalau saya Kalau dia berani Ya Kalau dia punya 100 juta Dan berani Dan bikin video Tujukan ke saya Sertakan orang mana Alamatnya Gitu ya Identitasnya Ketika skam Dan saya yakin Pada saat itu Saya akan bagikan tuh Ke kalian Kenapa Karena saya gak suka judi Taruhan kan judi Teman-teman Saya akan bagikan Ke penonton Penonton channel saya Khususnya Orang-orang yang Sama-sama Memberantas ponzi Gitu Saya bagikan tuh 100 juta Masing-masing 1 juta Untuk 100 orang Saya gak akan Ngambil Special pun Tadinya seperti itu Tapi ditunggu-tunggu Gak ada komen lagi Malah komen baru lagi Nanti saya perlihatkan Dia komen baru terus Tapi tidak menanggapi Tantangan dia sendiri Sebetulnya ini Saya tantang balik Disini Dia gak ada Sebetulnya Yang nantang-nantang Seperti ini Banyak Dulu Enel Apa namanya Agung Mayun Mungkin ya Kemarin juga ada Komen-komen lagi Setelah sekian lama Menghilang dia Menghilang mungkin Kehilangan muka Ada lagi Biasa Komennya seperti itu lagi Dia kan haters abadi Untuk channel saya Penikmat investasi Bodong itu Kayak gitu Nah terus Di bawahnya Kalau memang Legalitas Ini benar Aikvan tuh Harusnya daftar Ke OJK Ya iyalah Ini kan investasi Masa Cuman nip aja Nomor induk berusaha Atau NPWP Atau nomor induk berusaha Punya NPWP Punya Ya orang Buka warung pun Warung nasi Atau dagang Usaha apapun Kelontongan Kayak apa Bikin NPWP Itu mudah Gitu ya Dan sudah Kebukti bahwa Banyak investasi Bodong Yang bikin NPWP Harusnya Kalau kalian berani Melapor Bisa ditelusuri Bikin NPWP Kan pakai data Sesuai KTP Gitu ya Dan kakak Kartu keluarga Nah disini Ada lagi yang Komen tuh Ledekin Sartono Anwar Dari DBRZ Mampu Skem kan Dan terus Disini ada lagi It's me Dan akhirnya Skem dengan Cara yang kejam Ya Sekejam Jalan kenangan Terus Kabarnya Gimana Udah Berkembang Belum Nah ini Ngeledekin Sartono Ada lagi Nabila Bawahnya 100 juta Nih Ya iya Nabila Nanti saya Kasih Kamu Satu juta Masing-masing Untuk Seratus Orang Kalau dia Berani Benar Tapi sayangnya Dia ngilang Dia Ngeperes Sendiri Gak berani Dengan Tentangannya Sendiri Dia kira Saya akan Nolak Gitu Saya kan Selalu Ladenin Gitu Kalaupun Iya Nanti Taruhan Dan terbukti Saya menang Dan Atau Aplikasinya Skem Semua review Saya terbukti Saya kasih Semua penonton Saya Bang Bagi gue Napa Dapat 100 Nah ini Riki Subakjan Aduh Bisa aja Nih Riki Namanya Kayak pemain Bulu Tangkis Riki Subakjan Bang Bagi Bagi Bang Bagi gue Napa Dapat 100 Juta Diam Diam Iya Lagi Nunggu Nih Sama Musik Viral Terus Yang Bawahnya Musik Viral Beli Skincare Susah Mau Taruhan Kalah Iya Ini Saya Like Skincare Saya penasaran Sama Masih Yang Akun Musik Viral Ini Oke Disini Harus Di Play Ini Karena Kelamaan Oke Disini Saya Pause Dagi Disini Musik Viral Nah Buktinya Teman Teman Ya Buktinya Ya Dia itu Comment Baru Terus Ya Comment Baru Terus Disini Buktinya Buktinya Menanggapi Komentar Dia Nah Disini Dia juga Comment Di Aplikasi Franklin Fan Saya yang Membahas Franklin Fan Franklin Fan Nah AX Fan Sabtu Dan Minggu Libur Dia Kayak Kayak Adminya Aja Menginformasikan Si Musik Viral Pakai Hijab Lagi Waduh Keren Uhti Mungkin Saya Pengen Cek Oh Dia Juga Subscribe Ada Akun AX Fan Mungkin Akun Abal Sih Mengatas Namakan AX Fan Ya Tapi Nah Disini Banyak Juga Ternyata Dia Apa Ya Subscribe Channel Teman Saya Yang Suka Bongkar Bongkar Investasi Bodong Juga Kinan Selamat Kamu Kinan Kinan Di Disubscribe Sama Bekdung Terus Saya penasaran Ini Benar Ternyata Begini Bobo Ligir Tengah Tengah Aduh Video Videonya Ya Photo Profile Pakai Pakai Apa Pakai Hijab Aduh Terus Disini Yang Sartono Anwar Dia juga Banyak Comment Di channel Saya Ini Tuh Buktinya Ada Tuh Ya Om Sartono Anwar Ya Nah Disini Tuh Teman Teman Ya Nah Ketika Saya Membahas Expan Saya Berjalan Tiga Bulan Katanya Sudah Kembali Modal Bang Terus Skem Dimana Silahkan Kalian Tanya Jawab Sendiri Ini Dari Lord Sartono Anwar Terus Di Bawahnya Lagi Tuh Ya Komen Di video Saya Membahas Expan Lagi Expan Kok Semakin Berkembang Nah Yang Tadi Ini Ya Banyak Yang Bilang Meskipun Banyak Yang Bilang Skem Wah Kembang Kempis Kali Berkembang Atau Berkembang Kempis Kembang Kempis Dadaku Gitu Terus Dia lagi Komen Lagi Nih Di video Saya Membahas Expan Saya Membahas Expan Itu Lebih dari Tiga Video Teman Teman Dengan Yang Ini Mungkin Ada Empat Sampai Lima Video Kita Lihat Saja Kedepannya Expan Semakin Berkembang Gitu Kan Sartano Anwar Sama Musik Viral Itu Satu Orang Atau Beda Orang Gitu Ya Intinya Itu Jelas Member Ponzi Biasanya Yang Membela Mati-matian Itu Leader Ponzi Ya Di Kemarin Video Saya MWS Aifan Juga Yang Ngasih Saya Sudah Kasih Tips Untuk Korban Aifan Kalian Kalau Merasa Jadi Korban Aifan Khususnya Orang Awam Laporkan Leader Kalian Gitu Ya Kan Ada Tuh Di Acara Yang Dapat Hadiah Hadiah Gitu Ya Meskipun Ada Yang Kebanyakan Pake Masker Gitu Ya Tapi Presenternya Gak Pake Aduh Itu Kayak Settingan Aja Gitu Ya Aduh Simbolis Lagi Kardus HP Juga Gak Ada Iphone Cuma Kardus Doang Nah Jadi Kalian Kurang Beruntung Teman Teman Itu Tadi Komentar Komentarnya Jadi Kalian Kurang Beruntung Yang Gimana Si Musik Viral Itu Gak Ada Apa Konfirmasi Lagi Padahal Dia Yang Nantangin 100 Juta Kalau Benar Wah Saat Ini Mungkin Di Tangan Saya Ini Ada 100 Juta Wah Saya Kasih Ke Kalian Semua Masing 1 Juta Untuk 100 Orang Karena Saya Gak Suka Taruhan Teman Teman Saya Gak Tergiur Dengan Uang Gitu Teman Teman Oke Terima Kasih Yang Sudah Mampir Jadi Itulah Teman Teman Meskipun Saya Dibully Tetap Saya Bongkar Terus Investasi Bodong Kenapa Ujung Ujung Saya Menang 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 Dalam Artian Semua Pembahasan Sesuai Jadi Itulah Untuk Orang Awam Lihatlah Komentar Komentar Penikmat Investasi Bodong Saya Katakan Teman Teman Dibalik Korban Investasi Bodong Dibalik Korban Investasi Bodong Money Game Ponji Itu Ada Orang Atau Kelompok Yang Menjadi Penikmat Serta Menjadi Pemeliharannya Siapa Yaitu Para Pemain Ponji Leader Ponji Mereka Mengincar Komisi Undang Teman Komisi Undang Teman Dari Deposit Bawahannya Orang Yang Diundang Mereka Tanpa Belas Kasian Jerumusin Orang Mereka Saat Promosi Mengiming Wah Ini Benar Investasi Investasi Ketika Skem Kemana Leader Kalian Tanggung Jawab Harusnya Kalian Laporkan Leader Ponji Biar Ada Efec Jerah Minimal Minta Ganti Rugi Kalian Rugi Berapa 1 Juta 2 Juta 10 Juta Puluhan Juta Belasan Juta Minta Ganti Rugi Logikanya Kalau Kalian Gak Dijerumusin Sama Para Bebek Bebek Dungu Itu Para Pemain Ponji Kalian Gak Mungkin Kena Tipu Itu Kan Untuk Orang Awam Silahkan Share video Saya Ini Supaya Gak Ada Lagi Korban Investasi Bodong Skemah Ponji Yang Modusnya Itu Modusnya Apa Ini Kalau Kata Senior Senior Saya Yang Memberantas Investasi Bodong Skemah Ponji Ini Ponji Kampung Ponji Kampungan Gitu Teman Teman Oke Terima Kasih Yang Sudah Mampir Semoga Bermanfaat Video Video Saya Ini Jangan Sampai Kalian Terjerumus Lagi Di Investasi Bodong Money Game Skemah Ponji Untuk Korban Jadikan Pelajaran Kalau Bisa Laporkan Saja Leader Kalian Orang Yang Pertama Kali Sudah Saya Kasih Tips Videonya Ada Di Deskripsi Video Ini Silahkan Klik Deskripsi Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh